Ketua DPRD Bali menggelar sidak ke sejumlah sekolah di Tabanan untuk memantau kondisi dan daya tampung penerimaan peserta didik baru. Dari kunjungan di SMA Negeri 2 Tabanan, Ketua DPRD Nyoman Adi Wiryatama menemukan sarana pendukung sekolah digunakan sebagai lahan parkir. Sementara proses pembangunan sekolah tersebut segera akan dipertimbangkan untuk dianggarkan. Sidak dilakukan Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama untuk memantau daya tampung penerimaan peserta didik baru pada sekolah yang over kapasitas, salah satunya di SMA Negeri 2 Tabanan. Kedatangan Ketua DPRD Bali disambut Kepala SMA Negeri 2 Tabanan Iwayan Gede Samba, didampingi Komisi 4 DPRD Tabanan Imade Dirga, serta Komite Sekolah Rabu kemarin. Kondisi sekolah dengan terbatasnya ruangan dan sejumlah sarana pendukung untuk berolahraga yang justru dimanfaatkan untuk lahan parkir menjadi perhatian Ketua DPRD Bali. Terkait hal ini pihak sekolah berencana menggunakan lahan Pemprov Bali seluas lima are yang ada di belakang sekolah untuk digunakan sebagai lahan parkir. Sekolah juga akan mengajukan penambahan 10 ruangan di areal bekas gedung PGRI yang ada di belakang sekolah untuk proses belajar-mengajar. Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama juga akan melakukan koordinasi dengan dinas terkait dan Komisi 1 DPRD Bali paling lambat Senin mendatang untuk meninjau dan mengevaluasi aset tersebut apakah bisa digunakan sebagai hak pinjam pakai atau tidak. Sementara terkait dengan pembangunan gedung baru di SMA Negeri 2 akan dipertimbangkan untuk dianggarkan. Kita coba nanti sepanjang anggaran memungkinkan saya juga akan berjuang dengan Pak Gubernur bagaimana lokal yang rusak tadi itu kita bisa pergunakan untuk menampung anak-anak setiap bisa proses belajar-mengajar itu lancar. Selain memantau kondisi gedung sekolah, Adi Wiryatama juga berkeliling di areal SMA Negeri 2 Tabanan termasuk mengecek beberapa bangunan sekolah yang telah mulai lapuk. Dari tampung di SMA Negeri 2 Tabanan kini berlebih setelah adanya tambahan siswa yang belum mendapatkan sekolah sesuai aturan yang telah diketapkan. Tak hanya itu, 32 ruangan yang dimanfaatkan untuk proses belajar-mengajar, dua diantaranya merupakan ruang laboratorium yang terpaksa digunakan untuk proses belajar-mengajar. Dari Tabanan, Imade Arga Wainews, melaporkan.